Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Aldecoach terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang masih terus menantikan video-video terbaru dari Bang Aldecoach dan terima kasih teman-teman yang masih tetap menanti informasi-informasi tentang seputaran pinjaman online kemudian debt collector pinjaman online, joki pinjaman online dan mudah-mudahan teman-teman semuanya kita semua masih dalam garansi tidak kurang dari satu apapun dan masih diberikan keberkahan kesehatan berkah umur kemudian tetap diberikan semangat untuk tetap bisa menjalani kehidupan dan menghadapi setiap tantangan dan cobaan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari dapat ditelesaikan dengan baik amin komplit ya, mudah-mudahan masih terijabah dan bisa dikabulkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa baik teman-teman sekalian sekarang kita mau bicara, aku mau kasih informasi kepada teman-teman tentang apa, tentang pinjaman-pinjaman online yang selalu meneror dan selalu menakut-nakuti para kredit debitur itu dengan bahwasannya nanti kalau misalnya sudah gagal bayar atau ada tunggakan-tunggakan pinjaman-pinjaman yang sudah termasuk dalam aplikasi pinjaman online itu maka akan langsung masuk terdaftar di BI Checking itu, itu katanya sih tapi jangan langsung dipercaya karena itu yang base collection itu adalah anak-anak muda anak-anak muda yang masih berusia 20-an tahun karena seperti yang kita pernah dengar di berita-berita televisi pada saat kantor-kantor pinjaman online itu digerebe oleh polisi itu pegawainya atau karyawan ya atau orang-orang yang bekerja di situ itu yang tugasnya menelpon-nelepon menagi-nagi melalui kantor mereka melalui telepon SMS WA ataupun email itu usianya masih 20-an tahun bahkan ada yang baru saja tamat sekolah nah itu lebih bahaya karena logikanya emosional mereka itu dalam menghadapi setiap masalah atau mencari solusi atau menghadapi permasalahan itu pasti emosinya tinggi ya kan jadi teman-teman harus bisa mencerna dengan baik dan mencari terus wawasan-wawasan tentang seputaran pinjaman online ini supaya teman-teman bisa tenang supaya teman-teman tidak panik dan teman-teman bisa tahu bagaimana cara menghadapi setiap kali ada teroran atau setiap kali ada telepon setiap kali ada SMS WA ataupun email yang mengatasnamakan pinjaman online teman-teman sekarang bisa menghadapi dengan tenang tidak panik karena sudah memiliki wawasan yang cukup jadi kali ini aku ingin memberikan informasi atau berbagai informasi kepada teman-teman bahwasannya tidak semua pinjaman online itu akan masuk ke dalam daftar SLEIK OJK Sistem Layanan Informasi Keuangan dulu kalau dulu itu BI Checking BI Checking sekarang sudah SLEIK OJK Sistem Layanan Informasi Keuangan nah SLEIK OJK itu adalah tempat data di mana disana itu akan tersimpan data-data orang-orang yang sudah mengalami kredit macet atau sudah blacklist atau sudah dijadikan sebuah apa namanya ya sebuah batasan apabila ingin mengajukan kredit-kredit yang baru lagi yang akan datangnya itu mungkin akan mengalami kesulitan sebelum pinjaman-pinjaman yang sebelumnya itu di lunasi nah jadi ada yang ada yang aneh kalau teman-teman nanti dengar daftar-daftarnya udah aku siapin udah aku siapin udah aku catat biar kita tidak terlalu bertele-tele sudah aku siapin data-datanya nama-nama pinjaman-pinjaman online yang masuk ke dalam SLEIK OJK jadi teman-teman gak bisa gak bisa main-main dan teman-teman juga gak usah terlalu takut gitu jadi tidak semuanya pinjaman online tinggal teman-teman ingat aja nanti kalau sudah aku sebutin teman-teman lihat dan ingat-ingat lagi ingat-ingat ulang lagi pinjaman-pinjaman online apa saja aplikasi-aplikasi online apa saja yang sudah teman-teman pakai sudah teman-teman gunakan gagal bayar atau memang tidak mau bayar atau memang sedang kesulitan untuk membayar nah jadi supaya nanti teman-teman jangan terlalu gampang dipuduh-buduhi ya ditakut-takuti oleh desk koleksi desk koleksi atau desk kolektor dari pinjaman online oke teman-teman sekalian ini aku bacain langsung ya jadi yang pertama sekali itu yang langsung ada di masuk ke dalam strik OJK apabila nanti teman-teman mengalami macet kredit macet atau gagal bayar atau belum mampu bayar itu yang pertama itu adalah aplikasi pinjaman online kredit pintar kredit pintar itu legal dan kredit pintar ini pembiayaannya atau kerjasamanya dengan bank BTPN jadi nanti kalau seandainya teman-teman atau debitur yang sudah gagal bayar itu terlalu lama menunggak dan tidak bisa lagi ditagi maka yang melaporkan ke OJK itu adalah bank BTPN ya kemudian yang kedua tadi yang pertama ya ini yang kedua yaitu Shopee Payletter Shopee Payletter ini di bawah naungan Commerce Finance PT jadi nanti yang melaporkan ke strik OJK itu adalah Commerce Finance PT itu nanti yang dapat melaporkan ke strik OJK kemudian yang ketiga adalah kredit full nah kredit full ini itu pembiayaannya atau yang apa namanya yang menaungi mereka itu adalah yang menaungi aplikasi kredit full ini adalah Bank Permata Bank Permata ini nanti akan melaporkan kepada strik OJK pada OJK bahwasannya ada debitur yang sudah gagal bayar nah itu nah sekarang pertanyaannya yang yang dianggap legal ternyata semi legal dan tidak termasuk ke dalam daftar yang bisa didaftarkan yang bisa dilaporkan ke strik OJK teman-teman masih gak percaya ini ini aku bacain ya yang pertama itu kuatas itu gak ada masuk dalam strik OJK kemudian pinjaman go ayo lihat tuh ingat-ingat lagi tuh ada pernah pakai gak indodana uang mie julo kredit q cash cepat rupiah cepat dana rupiah nah ini yang terakhir aku sebutin teman-teman pasti kaget nih pasti banyak nih yang menggunakan aplikasi ini tapi tidak termasuk dalam slik OJK apabila anda atau ada debitur yang gagal bayar atau belum bisa bayar atau memang udah kredit macet udah lama nunggak gak sanggup lagi membayar yaitu adalah aplikasi pinjaman online easy cash banyak yang menyangka bahwasannya easy cash itu adalah pinjaman online yang legal terdaftar di OJK diawasi oleh OJK nah sekarang teman-teman gak percaya yang punya easy cash boleh datang ke kantor OJK kalau memang di daerah teman-teman tuh tau lokasi kantornya kalau gak tau teman-teman bisa lihat di www.ojk.go.id disitu teman-teman bisa lihat tuh nanti cari apa namanya fintech ya fintech itu di bagian fintech itu teman-teman bisa lihat apakah nama teman-teman ada termasuk dalam slik OJK kemudian kalau seandainya ada apa namanya ya seperti pembicaraan dari si aplikasi pinjaman online ini atau di kolektor yang akan bilang kalau anda ini cacat cacat ini pembayarannya atau memang anda gak mau bayar maka anda akan kesulitan pada saat anda akan mengajukan kredit-kredit yang baru siapa bilang siapa bilang dan itulah pinter-pinternya mereka untuk bisa membodoh-bodohi orang-orang yang gak ngerti makanya teman-teman yang ketemu dengan video ini beruntung tuh dapat informasi yang aku akan bongkar semuanya pelan-pelan satu persatu dan benar-benar ini dapat betul-betul bisa membantu teman-teman sekalian jadi kalau misalnya kalau mau kredit motor masih bisa gak motor motor masih bisa kenapa motor itu masih ada salesnya sales itu akan mengusahakan bagaimana supaya dia bisa tembus target penjualan dan dia akan usahakan supaya teman-teman bisa kredit motor kemudian kredit mobil nah yang masih masih belum dapat aku informasikan adalah kredit atau KPR rumah kenapa? karena itu biasanya kalau kredit rumah itu ke BTPN eh bukan BTPN apa? ke BTN nah disini kan kredit pinter itu kan ada nih BTPN yang mungkin juga apa namanya bisa berkaitan sama dengan BTN bank BTN kan kalau tabungan negara kalau masalah itu ya itu bisa jadi pada saat pengajian kredit rumah kredit rumah mungkin masih belum bisa ya itu nasib-nasiban lah mungkin bisa atau enggak tapi yang jelas kalau kredit motor atau kredit mobil itu masih bisa karena mereka itu ada sales dan sales itu pasti punya target penjualan ya jadi bukan berarti kalau sudah masuk selik OJK semuanya kita enggak bisa pengajuan enggak bisa kredit yang lain-lain gitu nah jadi teman-teman harus paham itu ya untuk tentang apa namanya tentang BI checking istilah BI checking atau selik OJK yang katanya enggak bisa lagi kita mengajukan permintaan pengajuan kredit-kredit yang lain kredit yang baru jadi jangan terlalu dengar tuh cakap anak-anak itu yang di desk collection itu desk collector yang lepon-lepon itu yang suka maki-maki yang suka fitnah-fitnah kurang kerjaan kerjaannya kok kalau memfitnah fitnah orang memaki-maki orang mengancam-mancam orang itu enggak ada kerjaan memang itu termasuk orang-orang yang yang belum beruntung aja yang belum beruntung belum mendapatkan pekerjaan yang lagi baik karena mereka baru dapat kerjaan seperti itu dan seperti pinjaman-pinjaman online yang ilegal ini ini kita enggak tahu nih siapa pendananya dan dananya dari mana sehingga mereka mampu menyiapkan atau memiliki dana besar untuk bisa melakukan pinjaman-pinjaman online kalau kredit pintar tadi kita udah tahu ya bank PTPN Sopi Payletter itu dengan commerce finance PT kredifu dengan bank permata nah ini dan pastinya kredit pintar itu ada di jelapangannya kemudian Sopi Payletter ini aku belum tahu kalau kredifu itu ada ada di jelapangannya dan itu juga akan datang ke rumah teman-teman ya mungkin mereka hanya bertanya kapan bisa di donasi mereka enggak perlu macam-macam mereka enggak perlu marah-marah gitu ya ya itulah yang bisa aku informasikan kepada teman-teman sekalian dan sebelum aku tutup aku coba jawab dulu ini kemarin di video sebelumnya itu tentang joki pinjaman online dia minta KTP KTP si debitur itu bahaya atau enggak ini aku jawab ya kalau dia menggunakan data kita data KTP kita itu berarti bukan data fake dan saat kita memberikan data kita kepada joki pinjol itu bisa jadi setelah misi-misi yang dimaksudkan yang ditujuankan itu sudah selesai bisa jadi data kita itu akan dipergunakan oleh si joki pinjaman online yang tidak amanah yang tidak amanah itu dengan kegiatan-kegiatan mereka berikutnya dengan kegiatan-kegiatan mereka yang nanti akan merugikan si didebitur sendiri jadi apabila si pinjaman si joki pinjaman online itu meminta uang di depan meminta uang DP dengan alasan order data fake atau mempersiapkan data fake atau membeli data fake itu tidak usah dilahir ini tidak usah gunakan jasa jokinya itu penipu itu bukan mau bantu orang malah menyusahkan dan membuat masalah-masalah baru bukan buat meringankan pikiran bukan pikiran malah menambah dan itu adalah joki-joki yang merusak nama baik joki-joki yang amanah jadi semua jadi apa namanya joki-joki yang amanah itu juga terkena imbas yang akibat dari tingkah dan pola cara kerja joki pinjaman online yang palsu ini yang jahat ini yang gak ada otaknya jadi itulah yang bisa aku jawab ya kepada siapa itu kemarin aku lupa yang jelas dia tanya kalau minta data KTP jangan kasih lah masa pakai data KTP kita biasanya itu joki pinjaman online itu akan apa namanya akan mengarahkan kita seperti apa karena dia sudah paham betul macam mana cara kerjanya macam mana mekanismenya dan bagaimana yang data fake dan bagaimana yang harus dilakukan supaya bisa betul-betul menutupi pinjaman-pinjaman yang sudah kita gunakan dan itu pasti akan membantu jadi kalau yang minta uang di depan minta data kita pribadi ya gak usah itu gak digunakan lagi tinggalin aja YouTube NIP baik teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video Bang Hal The Ghost mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi tetap tenang untuk review video berikutnya nanti aku akan bahas lagi tentang joki pinjaman online aku akan kupas lagi lebih gamblang lagi tentang joki pinjaman online supaya teman-teman terbantu dan tidak lagi tertipu oleh joki yang mengaku-laku joki pinjaman online terima kasih sudah menyaksikan video Bang Hal The Coach Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton